Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alihi wa sahbihi Semoga Bang Hak dan Kang Hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan diri Allah SWT Amin, amin, ya Rabbul Alamin Bagaimana cara mengubah mindset istri yang memiliki Apa nih? Mindset pola pikir yang menghabat kesuksesan Punya ide Tapi tidak mau Berupaya Hanya ingin yang instan saja Tidak mau belajar Hanya berkomentar Saya khawatir Kedepannya akan mempengaruhi pola pikir anak juga nantinya Khawatir anak mempunyai mindset yang sama Dan membentuk karakter yang kurang baik Bagaimana solusinya Bang Hak? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Nasihat terindah yang harus Abang sampaikan adalah Abang harus merubah mindset beliau dulu Kan istrinya tidak mendengar Jadi jangan kita menganggap bahwa masalah itu ada di luar sana Abang ingat betul bagaimana ketika Buya menasihati Bagaimana Buya menghadapi orang yang bedengki Kata Buya loh jangan pikirkan orang bedengki Jangan-jangan kita yang punya perasaan bedengki Jangan-jangan kita yang punya masalah gitu Jadi Abang harus nasihati dulu kepada beliau Supaya mindset beliau dulu harus dirubah Bahwa ketika istri menghambat Memang sifat istri itu begitu Menjaga Kenapa ketika kita punya keinginan Kita mau usaha begini Kata istri Janganlah mas Karena istri itu ada keraguan Disitu beliau harus punya jaminan Apakah betul nanti dilakukan itu benar atau tidak Memang harus balancing Ini sebetulnya kondisi yang umum Sangat umum Abang kalau punya keinginan Pasti istri saya akan ngomong Itu benar tuh Iya Nanti begini Anda diuji sama-sama istri Sama ketika kita mau lulus Ketika mau ujian skripsi Itu kan diuji Dosen itu menanyakan Sifatnya bagaimana Seperti menghambat kelulusan Ketika ujian tesis juga begitu Dosen menanyakan Profesor menanyakan Seperti menghambat kelulusan Apa yang menjadikan Anda punya ide seperti ini Coba buktikan Seolah-olah kan menghambat ya Tapi bukan menghambat Itu sebagai Kita punya kerangka Untuk mau berkembang lagi Berfikirnya Kemudian kita mau diuji Kita mau bisa berkolaborasi Karena Jangan sampai Ngegas terus Tidak ada remnya Nah istri itu ngeram Jadi jangan kita melihat Bahwa istri ini kok menghambat Bang Bukan Beliau tidak menghambat Beliau butuh jaminan Beliau butuh keamanan Beliau butuh sesuatu yang bisa menjamin Apakah yang dilakukan ini bisa berhasil atau tidak Pengennya yang instan bang Bukan pengen yang instan sebetulnya Tetapi mengukur keberhasilan itu seperti apa Jadi kelihatan seperti instan Karena yang dilihat itu adalah keberhasilannya Yang berproses itu kan Rasional Betul rasional Hasilnya yang diukur oleh beliau Yang berproses kan suaminya Sehingga pengennya itu bang Langsung sukses tanpa ada upaya Bukan langsung sukses tanpa upaya Tetapi beliau mengukur Kalau keberhasilannya seperti ini Kita mau nih mas Misalnya Nah bagaimana cara melakukannya Itu urusan mas Maka harusnya Kita yang bersyukur Menemukan pendamping Yang dia menjadi rem buat kita Sepertinya Menghambat Padahal bukan menghambat Itu untuk menguji Apakah kita punya tekat yang kuat Kita serius mau melakukannya atau tidak Dan kita diuji Dengan langkah-langkah yang sudah kita yakini Diuji oleh beliau dulu Kalau sudah diuji oleh beliau Sesuai Dan beliau juga merasa lega Beliau akan mendukung kok Saya akan menjamin itu Beliau akan mendukung Jadi Semua Istri Kang Hakim juga demikian pastilah Akan mempertanyakan sesuatu Yang kalau kita punya keinginan sesuatu Itu benar begitu Pasti begitu kan Ada rasa khawatir Ada rasa khawatir Memang tugas istri begitu Dan memang Rasulullah begitu Bahwa wanita itu adalah Pengelola harta suaminya Jadi kita itu memberikan Menamanya menafkai kan disitu Pengelola harta suaminya kan istrinya Jadi beliau juga tidak ingin Kemudian suaminya terjebak dalam Usaha-usaha yang tidak jelas Jadi saya katakan Bahwa mindset beliau Harusnya melihat istri yang seperti ini Syukuri Karena itu akan menjadikan Beliau lebih punya Kemampuan untuk mengembangkan Cara-cara lebih baik Kalau ditanyakan sama istri Jangan langsung Tuh kan mama Saya tidak percaya Jangan begitu dulu Jelaskan Sehingga kalau beliau sudah jelas Beliau sudah dengan Dengan sikap yang lebih terbuka Nanti insya Allah beliau juga akan mendukung Dan saran abang Jangan ceritakan semuanya Di awal Karena kalau menceritakan semuanya di awal Istri belum tahu prosesnya Dia pasti akan mempertanyakan Memang sudah sampai jauh mana mas Ya belum ini baru mulai Tuh kan jangan-jangan Istri memang begitu Jadi nanti ceritanya Kalau sudah dimulai Sudah berproses dengan pelan-pelan Nanti kita cerita Mah ini loh Kita dapat hasil segi Eh dari mana Kemarin saya bagi Oh iya Jadi hasilnya yang ceritakan ke istri Jangan awal mau memulainya Kalau awal mau memulainya Pasti istri kita akan mempertanyakan Dan kalau itu memang tugas dia seperti itu Jangan sampai kemudian Kita sang suami terjebak Dalam upaya-upaya dan usaha yang tidak jelas Kita bersyukur punya istri seperti itu Insya Allah